Baik kepada masyarakat terorganisir maupun ke masyarakat tidak terorganisir. Tujuannya yaitu pendisiplinan tentu menumbuhkan rasa disiplin kepada masyarakat. Kemudian dekan-dekan menjadi salah satu unit kerja yang bisa menjadi penghubung secara langsung kepada semua golongan. Mulai dari anak TK di Ombusi itu sampai dengan memberikan pendidikan dasar, memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat dan anak-anak kita khususnya tentang golongan bintasan. Harapannya nanti ya muncul rasa disiplin. Itu dia namanya pembedahan dan penyuluhan. Kemudian disitu ada sosialisasi. Sosialisasi yang tentu salah satunya dengan melibatkan pekan-pekan. Lebih banyak sebenarnya kita dibantu dari pekan-pekan. Jadi kalau saya melaksanakan operasi sipati, saya nyampaikan.